Ini dia sekalian, selamat sore, salam. Pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 NTT, Senin sore tadi kembali mengkonfirmasi penambahan warga NTT yang positif tertular virus corona. Seorang warga NTT yang positif tertular virus corona sesuai hasil tes web berasal dari klaster Sukabumi, yakni seorang calon perwira polisi. Dengan penambahan satu pasien COVID-19 ini, maka jumlah pasien COVID-19 NTT dari klaster Sukabumi menjadi delapan orang. Selamat sore. Dari web yang kita kirim untuk diperiksa di sana, disampaikan bahwa kita ada penambahan satu pasien COVID-19 plus dari klaster Sukabumi. Dari penambahan satu itu saat ini sudah dirawat di rumah sakit dan kondisi dalam keadaan baik berdasarkan laporan yang kami terima dari rumah sakit yang bersangkutan. Pasien COVID-19 yang baru dikonfirmasi ini telah menjalani isolasi dan perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara, Kupang. Sesuai keterangan pihak rumah sakit yang bersangkutan dalam keadaan stabil. Dengan penambahan satu pasien COVID-19 ini, maka jumlah pasien COVID-19 NTT saat ini sebanyak 10 orang, di mana 8 orang berada di Kupang dan 2 orang lainnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Edy Olin, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur